Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? I am very well too Thank you Semoga kalian semua yang ada di rumah Dalam keadaan sehat walafiat Amin Oke, bertemu kembali dengan Ustadz Adita Nah, kali ini kita akan belajar tentang matematika Yaitu tentang penyajian data Apa saja sih penyajian data? Nah, simak video berikut ini ya Menyajikan data merupakan proses selanjutnya setelah mengumpulkan data Ada beberapa macam metode penyajian data Berikut macam-macam penyajian data beserta contohnya Yang pertama, daftar Tabel, pektogram, diagram batang, diagram garis, dan yang terakhir diagram lingkaran Nah, penyajian data yang pertama yaitu Daftar Dalam menjajian data dalam bentuk daftar Langkah yang pertama dilakukan adalah mengurutkan data Kemudian mengumpulkan data sesuai dengan kelompoknya Langkah selanjutnya Membentuk daftar sesuai dengan data yang dibutuhkan Nah, perhatikan contoh berikut Berikut ini adalah data pekerjaan 10 orang tua siswa kelas 5 Petani, pedagang, petani, guru, pedagang, petani, petani, polisi, pedagang, dan yang terakhir pedagang Sajikanlah data tersebut dalam bentuk daftar Nah, penyelesaiannya adalah Daftar pekerjaan 10 orang tua siswa kelas 5 Petani ada 4 orang Pedagang 4 orang Guru 1 orang Dan yang terakhir polisi ada 1 orang Penyajian data selanjutnya yaitu tabel Penyajian data dalam bentuk tabel merupakan kelanjutan data dalam bentuk daftar Setelah data didaftar, maka bisa diberi garis untuk menampilkan data dalam bentuk tabel Nah, untuk lebih mudah memahami bisa langsung disimak contoh soal berikut ini Hasil ulangan materi penyajian data kelas 5 SDN Nusantara 1 diperoleh nilai sebagai berikut Coba kalian perhatikan ya Nah, frekuensi adalah banyak siswa Pertama, nilai 65 ada 2 siswa Selanjutnya, nilai 70 ada 5 siswa Nilai 75 ada 9 siswa Dan seterusnya Jangan lupa kalian catat juga jumlahnya ya Nah, selanjutnya Membaca tabel dan menafsirkan tabel Perhatikan tabel frekuensi berikut ini Nah, berdasarkan tabel berikut Dapat diperoleh informasi yaitu Siswa yang memiliki golongan darah A ada 12 anak Siswa yang memiliki golongan darah B ada 7 anak Siswa yang memiliki golongan darah AB ada 3 anak Dan yang terakhir, siswa yang memiliki golongan darah O ada 8 anak Oke, selanjutnya Diagram Piktogram Diagram Piktogram merupakan penyajian data Yang angkanya tertentu diganti dengan gambar Atau biasa disebut juga dengan diagram gambar Untuk lebih mudahnya Kalian bisa menyimak contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini Dayu berkunjung ke perpustakaan Mereka belajar bersama di perpustakaan Perpustakaan sekolah Dayu menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar Dan setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan Berikut data peminjam buku di perpustakaan Kalian perhatikan ya Hari Senin sebanyak 25 siswa Hari Selasa sebanyak 20 siswa Hari Rabu sebanyak 30 siswa Hari Kamis sebanyak 15 siswa Hari Jumat sebanyak 10 siswa Dan hari Sabtu sebanyak 45 siswa Ubahlah data tersebut dalam bentuk diagram gambar atau piktogram Dalam membuat diagram gambar Langkah pertama yang disiapkan adalah Menentukan jumlah data setiap gambar Seperti pada gambar berikut Gambar warna biru adalah mewakili 10 orang Sedangkan gambar warna kuning mewakili 5 orang Nah coba kalian perhatikan ya Simak baik-baik Contoh selanjutnya Coba kalian perhatikan tabel di bawah ini Tabel ini merupakan data seluruh siswa di SD Nusantara 2 Kelas 1 Putra 25 Putri 20 Kelas 2 Putra ada 15 siswa Dan yang putri ada 35 siswa Dan kelas 3 Putra ada 20 siswa Kelas 3 Putri ada 20 siswa Dan seterusnya sampai kelas 6 Coba kalian perhatikan Baik selanjutnya Buatlah diagram gambar yang menunjukkan data banyak siswa SD Nusantara 2 Sesuai tabel berikut Jangan lupa untuk membuat diagram gambar atau piktograf Kalian harus menentukan jumlah dari setiap gambar Nah pada soal berikut ini Gambar laki-laki mewakili 5 siswa putra Sedangkan gambar perempuan mewakili 5 siswa putri Nah metode penyajian data yang keempat yaitu diagram batang Diagram batang merupakan bentuk penyajian data yang paling sering dijumpai Biasanya di sekolah, perkantoran, dan beberapa instansi menggunakan diagram batang sebagai salah satu bentuk penyajian data Dalam menentukan diagram batang Yang harus dilakukan adalah Mengelompokkan data atau mengurutkan Atau membuat data dalam bentuk daftar Kemudian Buatlah diagram sumbu X atau garis horizontal Dan J garis vertikal Untuk garis X Berisi data yang disajikan Sedangkan sumbu Y berisi banyak dari data yang disajikan Coba kalian perhatikan contoh berikut ini Siti mencatat profesi semua orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 1 Siti menanya satu persatu profesi orang tua siswa kelas 5 Dan diperoleh data sebagai berikut Pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang Petani sebanyak 12 orang Wira swasta sebanyak 2 orang TNI sebanyak 5 orang Guru sebanyak 3 orang Nah ubahlah data tersebut dalam diagram batang Coba kalian perhatikan penyelesaian berikut ini Ingat ya Untuk sumbu X atau garis horizontal adalah data Sedangkan sumbu Y Garis vertikal adalah berisi banyak orang tua siswa Penyajian data selanjutnya yaitu diagram garis Pada dasarnya diagram garis tidak jauh beda dengan diagram batang Karena sama-sama menggunakan diagram cartesius atau diagram sumbu X dan Y Untuk sumbu X adalah menunjukkan data Sedangkan sumbu Y atau garis vertikal menunjukkan banyaknya data Nah namun yang membedakan adalah bentuk diagramnya Jika diagram batang berbentuk batang Sedangkan diagram garis berbentuk garis Nah ingat ya Jika diagram batang berupa batang Sedangkan diagram garis berupa titik-titik setiap data Yang kemudian ditarik menjadi sebuah garis Perhatikan contoh soal berikut ini Tinggi badan Meli juga dicatat secara berkala Pengukuran tinggi badan juga untuk memantau perkembangan anak Meli memiliki catatan tinggi badannya selama 5 tahun Yaitu Mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun Berdasarkan hasil catatan yang dilakukan secara berkala Diperoleh tabel berikut ini Nah jika diubah menjadi diagram garis Adalah sebagai berikut Kalian perhatikan ya Untuk sumbu X adalah data Yaitu umurnya Sedangkan sumbu Y adalah banyaknya Atau tinggi badan Meli Nah jika diagram batang Bentuknya batang Sedangkan diagram garis Kita beri titik terlebih dahulu Setelah itu kita sambungkan dan menjadi berbentuk garis Penyajian data selanjutnya Yang keenam yaitu diagram lingkaran Nah hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa Diperoleh data sebagai berikut Luas daerah pada suatu lingkaran Sesuai dengan sudut pusat daerah pada lingkaran Oleh karena itu Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran Kalian harus menentukan ukuran sudut pusat daerah masing-masing data Ingat ya Satu lingkaran sudut pusatnya adalah 360 derajat Nah kalian perhatikan Cara menentukan sudut masing-masing data adalah Banyaknya data Per banyak semua data atau jumlah Dikalikan 360 derajat Nah contohnya yang pertama Ukuran sepatu 33 ada 2 anak Jadi untuk menentukan sudut pusatnya adalah 2 per 24 kali 360 derajat Sama dengan 30 derajat Materi selanjutnya yaitu Menafsirkan sajian data Menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data Banyak informasi lain yang dapat diperoleh dari data yang telah disajikan dalam tabel atau diagram Informasi-informasi tersebut antara lain Data tertinggi Data terendah Jumlah data Dan selisih antar data Nah kalian perhatikan contoh berikut Perhatikan cara menafsirkan data Yang pertama yaitu data banyak goal pertandingan futsal siswa kelas 5 Dari tabel berikut Dari tabel berikut kita dapatkan informasi yang pertama Goal terbanyak terjadi pada pertandingan keempat Yang kedua Selanjutnya yang kedua Goal paling sedikit terjadi pada pertandingan ke satu Yang ketiga Selisih banyak goal pada pertandingan 3 dan pertandingan 4 adalah 2 goal Yang keempat jumlah goal dari seluruh pertandingan adalah 18 goal Perhatikan selanjutnya yaitu diagram gambar hasil panen pepaya Pak Arafli pada bulan Januari minggu ke satu sampai minggu ke empat Untuk gambar pepaya yang utuh warna hijau mewakili 10 pepaya Sedangkan pepaya yang setengah yang warna oranya mewakili 5 pepaya Dari data diagram gambar berikut Kita dapatkan informasi yang pertama Hasil panen pepaya terbanyak terjadi pada minggu ketiga Yaitu sebanyak 60 buah Coba kalian perhatikan ya Untuk minggu ketiga ada berapa gambar pepaya utuh Nah ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 gambar pepaya utuh Jadi artinya ada 60 buah Dari 6 x 10 Informasi yang kedua Yaitu hasil panen pepaya paling sedikit terjadi pada minggu kedua Yaitu sebanyak 35 buah Kalian perhatikan pada diagram gambar Informasi selanjutnya yang kita dapatkan adalah Jumlah panen pepaya pada bulan Januari Yaitu sebanyak 195 buah Selanjutnya perhatikan diagram batang tinggi badan siswa kelas 5 berikut Dari diagram batang kita dapatkan informasi Yaitu yang pertama Paling banyak siswa yang memiliki tinggi badan 150 cm Yaitu sebanyak 8 siswa Informasi yang kedua Selisih banyak siswa yang memiliki tinggi badan tertinggi dan terendah Yaitu sebanyak 3 siswa Nah informasi yang ketiga Jumlah siswa kelas 5 Ternyata ada 30 anak Selanjutnya kalian perhatikan diagram lingkaran nilai ulangan matematika Dari 40 siswa kelas 5 berikut Nah diagram lingkaran berikut ditunjukkan dalam bentuk persen atau perseratus Nah coba kalian perhatikan pada diagram lingkaran yang memiliki paling luas ada di nilai 8 Jadi paling banyak siswa adalah yang mendapatkan nilai 8 Yaitu 40% 40% artinya 40 perseratus dikali banyak seluruh siswa 40 Jadi sama dengan 16 siswa Nah yang kedua Paling sedikit Artinya adalah luas yang paling sempit Adalah nilai 10 Ada 5% Jadi cara menghitungnya 5 perseratus dikali 40 Jadi siswa yang mendapatkan nilai 10 Ada 2 siswa Nah selanjutnya Siswa yang mendapat nilai 6 dan 9 Sama banyak Yaitu masing-masing sebanyak 20% Artinya 20 perseratus dikali 40 Sama dengan 8 siswa Selanjutnya Perhatikan diagram garis jumlah siswa yang lulus dari SD Merah Putih Selama 5 tahun berturut-turut Nah informasi yang kita dapatkan Yang pertama yaitu Siswa yang lulus pada tahun 2013 sebanyak 50 orang Selanjutnya jumlah siswa terbanyak Yaitu yang paling tinggi Titiknya yang paling atas Ada di tahun 2015 Yaitu sebanyak 60 siswa Jumlah siswa paling sedikit yang lulus pada tahun 2014 Yaitu sebanyak 40 siswa Nah pada tahun 2013 Nah pada tahun 2013 ke tahun 2014 Jumlah siswa yang lulus mengalami penurunan Yaitu sebanyak 10 siswa Caranya adalah di tahun 2013 ada 50 Sedangkan di tahun 2014 ada 40 Nah kita kurangkan Jadi ketemu 10 siswa Informasi selanjutnya yang kita dapatkan Jumlah seluruh siswa yang lulus selama 5 tahun adalah Ada 250 siswa Kita jumlahkan dari tahun 2012 sampai 2016 Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya Jangan lupa kalian kerjakan tugas harian kalian Di buku tulis ya Lalu difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing Tetap semangat belajar di rumah Jaga kesehatan Tertib beribadah Patuh kepada ayah dan bunda Ustadzah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya